Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto baru-baru ini bertemu dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal ini diketahui dari unggahannya di Instagram at Prabowo pada Kamis 14 September 2023 dini hari. Pertemuan Menteri Pertahanan dengan Ridwan Kamil itu terlihat hangat lantaran dilakukan saat makan malam. Keduanya duduk berhadapan dan saling bercerita. Dalam caption yang mengiring unggahan foto tersebut Prabowo menuliskan ucapan terima kasih atas pertemuan itu. Prabowo juga menjelaskan dalam kesempatan itu Ridwan Kamil membawakannya oleh-oleh khas Bandung. Tidak dijelaskan dalam petujuan dan isi perbincangan dalam pertemuan itu namun publik mengaitkannya dengan isu Ridwan Kamil yang dilirik PDI Perjuangan. Sebagaimana diketahui Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menyampaikan bahwa Ridwan Kamil sedang dipertimbangkan menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo oleh PDIP. Mengutip Tribun Jakarta.com, Ridwan Kamil disebut sebagai sosok yang dapat membantu mendulang suara di Provinsi Jawa Barat. Isu soal Ridwan Kamil dilirik PDIP muncul setelah mantan gubernur Jawa Barat itu bertemu dengan Megawati Soekarno Putri baru-baru ini. Tidak lama setelah itu Ridwan Kamil menemui Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartato. Kedahit demikian, Doli menegaskan bahwa mandat menunjukkan cawapres atau cawapres dari Golkar berada di tangan Air Langga. Apalagi saat ini Golkar telah berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.